Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa soal vektor Perhatikan ini Diketahui vektor A ini, B ini, C ini Tentukanlah vektor A tambah vektor B tambah vektor 2C Wah, siapa yang gak bisa? Bisa semua ya Kita kerjakannya A Berarti A tambah B tambah A adalah ini, 3 negatif 2, 1 Tambah vektor B adalah negatif 3, 4, 5 2 kali C, nah seperti ini aja 5, negatif 3, 2 kan Tiga jumlah kan saja 3 tambah negatif 3, 0 Ini kan 10 kan Seperti 0 tambah 10, 10 Negatif 2 tambah 4, 2 2 kali negatif 3 kan, negatif 6 2 tambah negatif 6, berarti negatif 4 1 tambah 5, 6 6 tambah berapa ini, 4 10 Nah, sudah selesai ya Mudah sekali Yang B bagaimana? 2A tambah 2C Wah, gampang sekali Langsung saja 2 kali Ini ya, A ya 2 kali C Kita kalikan dulu aja Ini 6 Negatif 4 2 ya Ini berarti 10 Negatif 6 Negatif 6 4 ya Jumlah kan 6 tambah 10 16 Negatif 6 Negatif 6 Negatif 10 2 tambah 4 6 Sudah siap Yang C Sama saja 5A Kurangi 3C Berarti 5 Berarti 5 kali A 5 kali 3 Negatif 2 1 Kurangi 3C Siapa C? 5 Negatif 3 2 ya Kalikan dulu 15 Negatif 10 5 Kurangi Ini berapa? 15 3 3 kali Negatif 3 Negatif 9 3 kali 2 6 15 Kurangi 15 0 Negatif 10 Min Min Plus ya Negatif 1 5 Kurangi 6 Negatif 1 Ya Sudah Selesai Nomor 1 Gampang sekali Bagaimana nomor 2? Pas Sama saja A plus B Berarti 3 Tambah 1 I Itu ya Plus Negatif 2 Tambah 3 J Plus 1 Tambah negatif 2 K Kita hitung ya 3 Tambah 1 Berarti berapa? Ya 4 I Itu saja Kemudian Negatif 2 Tambah 3 1 J Atau J Saja 1 Tambah Negatif 2 Negatif 1 Min K Nah Seperti ini Tambah Ya Yang pengurangan Bagaimana Sama saja Ini menjadi 3 Kurangi 1 I Tambah Negatif 2 Kurangi 3 J Tambah 1 Kurangi Min 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 2 Ya K Tinggal di Hitung 3 Kurangi 1 2 Berarti 2 I 2 Negatif 2 Kurangi 3 Negatif 5 Ini negatif 5 J Berikutnya 1 Tambah 1 tambah 3 Plus 3 K Nah Seperti ini Bagaimana Kalian Sekarang Pak Bagaimana Yang C Nah Gampang Juga Min 3 A Tambah 2 B Berarti Min 3 A Adalah Ini 3 I Min 2 J Plus K Tambah 2 Kali B I Tambah 3 J Min 2 K Ini Berarti Min 9 I Ini Berarti Berapa Plus 6 J Min 3 K Tambah 2 I Tambah 6 J Min 4 K Yang I Sama Yang I Berarti Min 11 Berarti Min 7 I J Sama J 12 J Min 3 Sama Min 4 Berarti Min 7 K Sudah Selesai Nomor 2 Gampang Juga Nomor 3 Sekarang Hitunglah A Kali B Jika Diketah Ini Wah Gampang Sekali A Kali B Sama Dengan Panjang Panjang A 3 Panjang B 4 Kali Cos 60 12 Cos 60 Berapa Setengah 12 Kali Setengah 6 Selesai Tengah Gampang 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 Faktor Ini Tentukan A Kali B Sama Juga A Kali B Berarti Yang A Gimana Mudah Juga B B B Kalikan 1 K 3 Tambah Negatif 2 Kali 1 Tambah 3 Kali 2 Kita Hitung 3 Kurangnya 2 Tambah 6 Berarti 7 Selesai Besar Sudut Masih Ingat Besar Sudut Ketakana Sudutnya Alva Pasal Pasal Sama Dengan A Kali B Dibagi Panjang A Kali Panjang B A Kali B 7 Panjang A Belum Tahu Kita Cari Dulu Saya Cari Panjang A Akar 1 Tambah Negatif 2 Kuadrat Tambah 3 Kuadrat Berarti Berapa ini 1 Tambah 4 5 5 Tambah 9 14 Akar 14 Panjang B Di Sini Akar 3 Kuadrat Tambah 1 Kuadrat Tambah 2 Kuadrat 9 Tambah 1 10 Akar 14 Akar 14 Akar 14 Berarti Berapa 14 7 Bagi 14 Sama Dengan Setengah Oke Berarti Alfanya Sama Dengan 60 Derajat Mudah Lanjut Nomor 5 Digit D Vektor A Ini B Ini Tentukan Nilai M Jika A Kali B Sama Dengan 10 A Kali B 10 A Kali B Berkalian Ini Berarti 2 Kali 6 Tambah Min 3 Kali 2 Tambah M Kali Negatif 4 Sama Dengan 10 Ini 12 Min 6 Min 4 M Sama Dengan 10 12 Kurangi 6 6 Berarti Min 4 M Sama Dengan 10 Kurangi 6 Pindah Ruas Ke Kanan Min 4 M Sama Dengan 4 M Sama Dengan Negatif 1 Mudah Sekali Nomor 6 Diketah Segitiga PQR Ini P I R Tentukanlah Panjang PR Panjang PR Berarti Cari Sektor PR Dulu Ya Apa Caranya R Kurangi P 3 2 1 Kurangi 5 5 1 5 Sama Dengan Negatif 2 1 Negatif 4 Berarti Panjang PR Adalah Akar Ya Negatif 2 Kuadrat Tambah 1 Kuadrat Tambah Negatif 4 Kuadrat Sama Dengan Berapa Akar 4 Tambah 1 Tambah 16 Akar 21 Selesai PR PQ Sekarang Ini A Berarti PQ Berarti Kita Cari PQ Dulu Faktor Yaitu Key 145 Kurangi P 5 15 1 Kurangi 5 4 4 Kurangi 1 3 5 Kurangi 5 0 Panjang PQ Sekarang Akar Negatif 4 Kuadrat Plus 3 Kuadrat Plus 0 Kuadrat Akar 16 Tambah 9 Tambah 0 16 Tambah 9 Berapa 25 Akar 25 Berapa 5 Ya Seperti Itu Berikutnya Yang C Apa Panjang Projeksi PR Pada PQ PR Pada PQ Kata Kana Namanya Kaktor Apa Ya Kaktor C Ya Gak Bapak Ya Berarti Apa Ini PR Kali PQ Dibagi Panjang Ayo PR PQ 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 Nah Seperti itu PR Kali PQ Tinggal Dikalikan Saja Negatif 2 Kali Negatif 4 Tambah 1 Kali 3 Tambah Negatif 4 Kali 0 Dibagi Panjang PQ Berapa 5 Kita Hitung Ini 8 8 Tambah 3 11 Ya Ini 0 11 Per 5 Yang D Proyeksi Proyeksi Vektor Nah Kalau Proyeksi Vektor Berapa Rumus Apa PR Kali PQ Dibagi PQ Kuadrat Panjang PQ Kuadrat Kalikan PQ Vektor PQ PR Kali PQ Adalah 11 PQ PQ Nya Adalah 5 5 Kuadrat Berarti 25 5 Kuadrat Gini Siapa PQ PQ Adalah Ini 4 3 0 Berarti 11 Per 25 Kali Ini 4 3 0 Atau Kalau Mau Ditulis Dalam Untuk Seperti Ini Berarti Menjadi Min 44 Per 25 33 Per 25 Sama Terakhir 0 Ya Seperti Ini Jawaban Dari Nomor 6 Gampang 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 Sangat Gampang Ya Sekarang Kita Sudah Sampai Nomor 7 Ya Diket Vektor A Ini Dan Vektor B Ini Tentukan Nilai M Agar Vektor A Plus MB Tegak Lurus Pada Vektor A Berarti Kita Mencari Vektor Ini Dulu Ya A Plus MB Seperti Apa A Plus MB A Jelas Ini Ya 2 1 2 Tambah MB Berarti Semua B Kalikan Dengan M Berarti 4 M Gitu 10M Dan 8M Nah Seperti Ini Kita Jumlahkan Berarti Ketemunya 2 Plus 4M Ini Negatif 1 Plus 10M 2 2 2 Plus 8M Apa Saratnya 2 Vektor Saling Tegak Lurus Saratnya Apa Ya Kalau Dikalikan Hasilnya 0 Jadi Begini Nanti A Plus MB Ini Saya Kurung Ya Kalikan Dengan Vektor A Ini Nanti Hasilnya Harus 0 Berarti Tegak Lurus Bagaimana Cara Mengalikannya Oke Masih Ingat ya Perkelian A Kali B Sama Juga Dengan Ini Berarti 2 Plus 4M Kalikan Dengan Ini 2 Kemudian Tambah Seperti Itu Negatif 1 Plus 10M Kalikan Negatif 1 Ditambah Lagi 2 Plus 8M Kalikan Dengan 2 Ini Harus Sama Dengan 0 Nah Seperti Itu Kita Uraikan Ini 2 24 4M Kali 2 Berarti 8M Yang Ini Negatif 1 Kali Negatif 1 Berarti Plus 1 10M Kali Negatif 1 Berarti Negatif 10M 2 Kali 2 4 8M Kali 2 Berarti 16M Sama Dengan 0 Nah Kita Hitung Yang Ada M 8M Kurang 10M Negatif 2M Tambah 16M Berarti 14M Positif 14M Yang Tidak Punya M 4 Tambah 1 5 5 Tambah 4 9 Berarti Plus 9 Sama Dengan 0 Yang 9 Pindah Ke Kanan Jadi 14M Sama Dengan Negatif 9 Atau M Sama Dengan Negatif 9 Ber 14 Ya Seperti Itu Cara Mencari M Sekarang Kita lanjut Tiga Soal Berikutnya Perhatikan Soalnya Ini Diketahui Titik P Titik K Titik R Adalah Sebuah Titik Pada Garis Hubung P K Jadi Ini Ceritanya P Disini Misalkan Ini Ki Kemudian Ada R Dengan Posisi Gimana Sehingga PR Sama Dengan Sepertiga P Hati-hati Soal Ini PR Sama Dengan Sepertiga P Atau Sama Juga Begini PR Banding P Sama Dengan 1 1 Banding 3 Ingat Ya R Disini Ini Kesini Satu Ini Kesini Tiga Nah Berarti R G berapa R G nya Dua Ya Jangan Keliru Jadi PR Ini Satu P G Tiga Berarti Kan Jarak R G Adalah Dua Ya Kita Pakai rumus Perbandingan Untuk Menentukan Ordine Titik R Masih ingat Yaitu Dua Kali Ini Satu Tambah Satu Kali Empat Berarti Dibagi Satu Tambah Dua Koma Berikutnya Dua Kali Tujuh Tambah Satu Kali Satu Dibagi Satu Tambah Dua Nah Seperti Itu Kita Sederhanakan Dua Kali Satu Berapa Ini Dua Ya Tambah Ini Empat Berarti Enam Bawahnya Tiga Enam Bagi Tiga Dua Yang Ini Dua Kali Tujuh 14 14 Tambah 1 15 Bagi Tiga Lima Nah Berarti Titik R adalah 2,5 Yang Mana Ini Ya Nah Seperti Itu Ya Saya Saya Kira Cukup Untuk Pelatihan Soal Kali Ini Selamat Belajar Semoga Bisa Dibahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Brad Cukup